Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi sama aku di channel Dandano Jadi pada kesempatan kali ini aku udah merangkum sebuah film berjudul Unlock 2023 Yang menceritakan seorang gadis bernama Linami atau Akrab dipanggil Mimi Yang hidup normal dengan aktivitas ponselnya Akan tetapi suatu hari Linami pun kehilangan handphone-nya dan apesnya guys Handphone ini pun ditemukan oleh seorang psikopat yang akan mengancam nyawanya Bagi kalian yang penasaran gimana alur ceritanya langsung aja kita ke inti videonya guys Tapi sebelum itu kita intro dulu Intro Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang lagi healing guys Tak lupa di tengah-tengah itu ia melakukan kegiatan ponsel seperti biasanya Akan tetapi tak lama kemudian saat gadis itu pulang ia tertidur dan menjatuhkan ponselnya Tak selang beberapa lama ponsel itu pun dipungut ataupun ditemukan oleh seorang laki-laki yang akan menjadi sorotan pada cerita kali ini Sesampainya di rumah laki-laki itu pun langsung mencoba untuk membuka handphone tersebut Dan ia pun sempat menstalking akun pemilik handphone tersebut dengan harapan bisa membuka handphonenya Karena usahanya tidak berhasil ia pun membanting handphone tersebut dan membawanya ke toko reparasinya Dan menghubungi Nami untuk mengambilnya setelah handphone itu jadi Kemudian tak selang beberapa lama Nami pun mendatangi toko reparasi tersebut untuk mengambil handphonenya yang sudah diservis Akan tetapi apesnya si reparator ini itu sudah menginstall sebuah program yang mana Ia bisa melihat seluruh aktivitas yang dilakukan ponsel tersebut hingga ia pun juga bisa mengakses ponsel tersebut Tentu saja keberadaan program itu pun tidak diketahui oleh Nami secara pasti Dan sejak saat itu pun Nami tidak lagi memiliki sebuah privasi dan privasinya pun diintip oleh orang lain guys Kemudian di scene selanjutnya kita diperlihatkan dengan sebuah kasus penyelidikan polisi yang sedang mengulas kasus pembunuhan Yang mana si pembunuh dapat melihat isi ponsel targetnya dengan spesifik Anjir lah, kalau gini tuh minta digebek banget guys si pelaku Oke lanjut, kemudian kita diperlihatkan sebuah aktivitas penyadap ataupun si reparator yang masih saja memantau kegiatan sehari-hari Nami hingga ia terlelap Dan setelah itu si penyadap beraksi untuk membuka isi ponsel milik si Nami hingga pagi hari tanpa sepengetahuan Nami Jadi dari sini kita tahu bahwa si penyadap juga memiliki akses untuk mengotakati isi handphone si Nami guys Dan si penyadap pun mencatat semua informasi hasil farming semalam dengan detail dan terperinci di dalam sebuah kertas Entah apapun yang merasukinya, si penyadap pun terlihat menikmati aksinya dalam mengotakati isi handphone Nami Dan benar saja, bukan kita bersama, ternyata si penyadap adalah seorang pembunuh yang sedang dicari oleh polisi pada scene sebelumnya guys Kemudian tidak tanggung-tanggung, si penyadap pun berani untuk mendatangi tempat-tempat pribadi Nami Mulai dari kantor, depan rumah, dalam rumah, kamar mandi, dan lain sebagainya guys Di sini aku nggak tahu kenapa dia bisa masuk-masuk ke rumah orang Hingga menggunakan ponsel yang terhubung ketika Nami pun sedang beraktivitas Nah ini dia udah nggak diem-diem lagi guys Tak selang beberapa lama, hingga kita diperlihatkan dengan si penyadap yang melakukan penarikan uang dan membuang kartunya setelahnya Nah di sini Danu udah curiga dengan apa yang terjadi tapi memilih positive thinking dan lanjut ke videonya guys Kemudian Sins pun berpindah kepada seorang polisi yang sedang memeriksa kediaman si penyadap Nah jadi si penyadap ini udah dicurigai dari beberapa kasus-kasus yang sebelumnya guys Nah karena si penyadap punya langkah pencegahan, ia pun langsung menyadari adanya penyusupan di kediamannya Dan benar saja polisi itu pun menyadari beberapa keterkaitan-keterkaitan dengan kasus pembunuhan yang terjadi sebelumnya Dengan temuan yang ada di dalam kediaman si penyadap tersebut Tak ingin kehilangan berang bukti, ia pun mencoba untuk merekam semuanya Sedangkan si penyadap tetap memperhatikan polisi itu dari kejauhan Kemudian yang paling mengejutkan ternyata si penyadap itu mirip dengan anak seorang polisi pemimpin investigasi pembunuhan tersebut Sontak hal itu pun membuat si ayah ataupun polisi itu terkejut dan mencarinya ke segala arah Akan tetapi ia pun tidak menemukan karena ternyata si penyadap pun lebih lincah dari kelihatannya Dan pada scan selanjutnya kita diperlihatkan tentang si polisi yang masih saja melakukan investigasi dan mengira si pelaku itu adalah anaknya guys Sehingga ia pun menjadi kurang fokus dan menjadi banyak tanda tanya di anaknya Karena si penyadap menyadari ia tidak punya tempat untuk kembali Ia pun mencoba melancarkan aksinya dengan mendekati ayah nami dengan modus dan memukulnya dari belakang guys Kemudian si penyadap pun menyekap ayah nami Dan ketika ayah nami siuman ia pun berbincang-bincang ala-ala psikopat Kemudian keesokan harinya nami yang baru terbangun dan tidak tahu apapun mendapat notifikasi panggilan dari tempat kerjanya Di sini nami pun dituduh karena telah menjelekan nama baik perusahaan tempat ia bekerja Menggunakan akun sosial medianya yang diretas oleh si penyadap Alhasil nami pun kehilangan pekerjaannya Kemudian nami yang sedang galau pun mendatangi kafe milik ayahnya yang sedang tutup Nah di sini selang beberapa lama si penyadap pun mendatangi nami dan temannya yang berada di kafe Kemudian membongkar trik penyadapannya dan melimpahkan kesalahannya itu kepada teman baiknya Dengan membumbumbumbui agar nami percaya dan membuatnya cekcok serta mencurigai teman baiknya itu sendiri Dan benar saja alhasil nami pun cekcok dengan teman baiknya dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si penyadap Pada scene selanjutnya kita diperlihatkan dengan polisi Yang merasa yakin bahwa anaknya adalah pelaku dari semua kasus pembunuhan tersebut Kemudian ia dan temannya langsung tancap gas untuk memeriksa toko reparasinya Akan tetapi di saat yang bersamaan nami dengan polisi setempat ingin memeriksa toko reparasi tersebut Kemudian nami menceritakan semua yang terjadi hingga akhirnya nami dan ayah si penyadap bekerja sama untuk menangkap pelaku tersebut Pada scene selanjutnya nami pun mengajak si peratas untuk bertemu di rumahnya untuk memeriksa sesuatu Akan tetapi kali ini nami didampingi dari kejauhan Tak lama nami menunggu saat yang ditunggu-tunggu pun tiba Akan tetapi pada saat penggerapakan polisi tidak bisa menganalisi peratas karena penampilannya yang sudah banyak berbeda Sehingga misi penangkapan pun gagal total Karena kegagalan tersebut polisi dan nami pun berbincang-bincang kembali terkait cara untuk saling menghubungi Mengingat handphone nami yang sedang disadap ataupun diretas Sehingga nami memusulkan untuk menggunakan hpnya yang lama Dan yang pasti apasnya hp lamanya pun juga sudah disadap oleh si pelaku karena ia sudah mengobservasi ruangan-ruangan pribadi milik nami Kemudian untuk memastikan keamanan nami Nami pun diantarkan oleh polisi tersebut ke rumah ayahnya Untuk memastikan keamanannya Akan tetapi keputusan tersebut merupakan kesalahan terbesar Setelah nami mengetahui hp lamanya disadap Nami pun mencoba memanggil nomor si pelaku Dan tak lama kemudian terdapat dering ponsel yang tidak jauh dengannya Dan sontak hal tersebut pun membuatnya panik dan mencari ayahnya Disini karena psikopat selalu punya persiapan Usaha nami pun tidak membuahkan hasil Kemudian nami pun mencoba menghubungi polisi yang mengantarnya tadi Tetapi tidak berhasil karena digagalkan oleh psikopat Yang balik menjahilinya dengan menghapus nomor-nomor Sehingga nami pun tidak bisa menghubungi polisi yang mengantarnya Kemudian nami yang merasa bimbang dan bingung Ingin mencoba bayuan menghadapi psikopat itu secara langsung Dan benar saja psikopat berada di dalam rumah tersebut Dan mengancam nami dengan memperlihatkan video ayahnya yang sedang disekap Dikarenakan ancaman dari psikopat tersebut Nami pun terpaksa mengikuti semua kemauan psikopat itu Kemudian nami pun mencoba mengulur waktu dengan cara menanyakan alasan Psikopat melakukan hal tersebut padanya Kemudian diselah-selah waktu itu pun nami mencoba melakukan perlawanan Akan tetapi karena terlalu gugup nami pun melewatkan kesempatan tersebut Dan tak selang beberapa lama kondisi pun berbalik Dengan psikopat yang mengacungkan senjatanya ke arah ayah nami Kemudian karena kejadian tersebut pun membuat nami bingung kembali Bimbang kembali sehingga harus mengikuti kemauan psikopat Dengan iming-iming akan melepaskannya dan ayahnya Setelah itu nami dipaksa mengikat kakinya sendiri dengan selutip Sehingga psikopat pun dapat dengan mudah untuk mengikat tangan dan badannya Dan seperti hanya film-film psikopat Si psikopat pun tidak memenuhi janjinya sama sekali untuk membebaskan ayah nami Dan malah akan menenggelamkan nami beserta ayahnya ke dalam bak mandi Dan karena hal itu pun membuat nami histeris Dan memohon ampun untuk melepaskan ayahnya Lalu sebagai gantinya ia akan melakukan apapun yang diinginkan oleh psikopat tersebut Alhasil psikopat pun mengusulkan untuk membunuh nami sebagai gantinya Dan tanpa banyak bacot langsung menceburkan nami ke dalam bak mandi bersama dengan ayahnya Sedangkan si psikopat tertawa sembari mengabadikan momen-momen tersebut Kemudian setelah si psikopat puas dengan semua yang telah ia lakukan Ia pun kembali bersantai di ruang tengah Dan tak selang beberapa lama polisi yang mengantarkan nami pun datang dan meringkusnya Kemudian memukulinya hingga bonyok-bonyok dimanapun Di sisi lain karena cepatnya kedatangan polisi Nami pun berhasil diselamatkan oleh polisi yang meringkus pelaku Nami pun segera sadar Karena ia melihat ayahnya yang tak kunjung siuman Dan merasa dendam dengan yang sudah dilakukan psikopat padanya Maka nami pun bangkit dan menebak psikopat Dengan dua kali tembakan yang mengarah ke dadanya Dan akhirnya psikopat pun meninggoy Wah akhir yang sangat membagongkan untuk si psikopat Dan di akhir cerita kita diperlihatkan dengan nami dan ayahnya yang selamat Dan dapat beraktifitas kembali di kafe milik keluarganya Dan akhirnya film Unlocked 2023 pun berakhir Dan berdasarkan film ini pun kita dapat memantik pesan Yaitu hati-hati pada orang asing yang tidak kita kenal Kemudian orang yang paling penting adalah teman baik dan keluarga Oke kurang lebih seperti itu untuk pembahasan tentang film Unlocked 2023 Dan bagi kalian yang ingin request film Follow aja IG aku Dan kalian DM di Instagram aku Dan jika ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan Aku mohon maaf Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton